Halo everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mau update salah satu koin yang sekarang sedang memanas, yaitu koin Bitgard Brice. Dimana sekarang ini ada beberapa news yang bernurut gue sangat positif sekali untuk koin Bitgard. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak langsung rajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, sebelumnya gue mohon maaf nih karena memang sekarang cuaca agak sedikit hujan. Jadi buat kalian agak sedikit terganggu juga dengan suara-suara rintik hujan, tapi nggak masalah. Walaupun kondisi cuaca sekarang sedang dingin, tetapi kondisi market sedang memanas. Nah, jadi menurut gue ini sangat-sangat tepat sekali untuk koin Bitgard Brice. Bakalan terdaftar di salah satu bursa India dan juga bursa Indonesia, yaitu YGX dan juga Indodex. Wow, ini cukup menarik sekali pembahasannya. Dan melihat kondisi market cryptocurrency sekarang pun, boom! Dari market cap global mengalami kenaikan 11,32%. Bahkan untuk Bitcoin, sekarang harganya di 25.803 USD. Dan untuk Bitcoin saja, tadi jam 7 ataupun jam 8 sempat menyentuh ke harga 26.000 sekian USD. Ya mungkin sekarang agak sedikit mengalami turun, karena ya mungkin beberapa orang juga melakukan sebuah take profit. Nah, dan baru apa dengan altcoin yang lainnya pun, ini kalian bisa melihat, sekarang mengalami pemompaan juga ya. Karena memang terseret oleh arusnya Bitcoin yang mengalami kenaikan. Oke, jadi di sini ada beberapa news yang baru gue sampaikan kepada kalian selain news dari koin Bitgard Brice. Ya, jadi mengenai data CPI ataupun inflasi Amerika Serikat sekarang memang sesuai ekspektasi. Nah, jadi kenapa di sini gue sampaikan dan juga gue katakan bahwa koin Bitgard Brice ini adalah momen yang tepat untuk terdaftar di salah satu bursa India dan juga bursa Indonesia. Walaupun memang masih ada news yang sedang ditunggu-tunggu ataupun itu coming soon, bahwa koin Bitgard pun akan terdaftar di salah satu exchange tier 1. Nah, kira-kira apa nih exchange tier 1 yang bahkan melisting daripada koin Bitgard Brice di bulan sekarang. Dan untuk koin Bitgard Brice sendiri pun per hari ini dia mengalami kenaikan hampir 10%-an atau lebih tepatnya di 9,15%. Nah, jadi untuk koin Bitgard Brice pun sekarang nampaknya agak mulai merangkak naik karena ada news positif nih bahwa koin Bitgard itu bakalan terdaftar di bursa Wajir X dan juga Indonesia. Nah, mungkin di sini ada sebagian orang yang berasumsi kok cuma Indodex doang gitu. Nah, jadi yang perlu kalian tahu walaupun Indodex adalah salah satu exchange di Indonesia atau yang berbasis di negara kita yaitu Indonesia. Ya, tetapi yang perlu kalian tahu Indodex pun bukan salah satu bursa kacangan ya. Tetapi Indodex telah memiliki 5 juta user. Jadi menurut gue untuk koin Bitgard Brice terdaftar di Indodex. Ini akan mengalami pemumpahan ya walaupun gue tidak bisa memastikan berapa persen yang bakal memumpah terhadap koin Bitgard Brice ketika memang bakalan terdaftar di bursa Indodex. Dan untuk saat ini pun koin Bitgard menuduki di peringkat 162 ya. Jadi kemarin masih di peringkat 164 dan sekarang agak sedikit mengalami kenaikan dari segi peringkatnya by data koin market cap ke 162an. Nah, jadi kira-kira untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa? So, nggak perlu banyak bahasa bahasi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke akun Twitter resminya koin Bitgard Brice. Dan menurut gue koin Bitgard sekarang sedang tidak main-main. Karena adanya sebuah announcement yang baru saja diumumkan oleh si developer koin Bitgard tepatnya di akun Twitter Bitgard Brice. Nah, jadi di sini ada sekitaran 12 menit yang lalu ya. Jadi di sini sangat-sangat logis sekali. Jadi yang telah di-update ataupun yang telah di-tweet oleh akun Twitter resminya koin Bitgard Brice di sini. Janji kami bukan hanya kata-kata, itu adalah tindakan. Kami tidak pernah gagal memenuhi komitmen kami 100%. Pertukaran Tire One sedang dalam perjalanan. Nah, jadi untuk Tire One ini memang masih belum di-release ya. Kira-kira apa nih yang bakalan melising daripada koin Bitgard Brice? Untuk Wajir X dan juga Indodex ini sudah di-checklist. Artinya sudah valid bahwa koin Bitgard ini bakalan terdaftar di Wajir X dan juga di Indodex. Dan menurut gue, Deb daripada koin Bitgard Brice telah menyatakan hal seperti ini atau membuat caption seperti ini. Karena yang kita tahu banyak sekali nih puder-puder yang telah menyatakan bahwa Bitgard ini bakalan scam. Bitgard ini koin ragpul, apalagi sekarang dari Telegram Group. Koin Bitgard Indonesia sedang di-mute ya. Jadi di sini dia telah menyatakan janji kami bukan hanya kata-kata dan itu adalah tindakan. Kami tidak pernah gagal memenuhi komitmen kami 100%. Wow, jadi ini salah satu informasi yang menurut gue sangat keras sekali terhadap beberapa puder yang masih menyatakan bahwa koin Bitgard Brice ini adalah scam. Untuk gue sendiri, gue tidak memiliki pikiran ke arah sana dan gue masih yakin bahwa koin Bitgard ini memiliki potensi cuan di masa depan ya. Walaupun sekarang koin Bitgard bakalan terdaftar di WajirX dan juga Indonesia, tetapi untuk jangka panjang ini akan lebih memiliki suatu potensi cuan untuk beberapa investor-investornya dan juga armi-arminya daripada koin Bitgard Brice. Dan selain itu di sini pun ada update-an dari exchange WajirX India ya. Jadi untuk deposit ini telah dimulai saat ini ya dan akan diperdagangkan besok. Jadi kurang lebih announcement-nya itu adalah storan Bitgard telah aktif, Anda sekarang dapat melakukan deposit Brice di WajirX. Brice akan terdaftar di WajirX besok. Nah namun di sini gue tidak tahu ya apakah di WajirX ini akan menggunakan jaringan BRC20 atau BP20. Dan untuk di Indodex itu sudah ada announcement-nya dan juga sudah ada pengumuhannya bahwa koin Bitgard yang akan terdaftar di bursa Indodex itu menggunakan jaringan BP20, bukan BRC20. Dan buat teman-teman yang memang tahu kira-kira di WajirX ini menggunakan jaringan yang mana apakah BP20 atau BRC20 silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk informasi selanjutnya di sini pun ada akun Twitter langsung dari Indodex ya. Jadi we are pleased to announce a new crypto asset that will be added to the Indodex marketplace Bitgard Brice. Nah jadi di sini pun ada sebuah blog Indodex juga ya. Jadi sekarang kita cek dulu nih di blogindodex.com. Nah jadi sekarang kita sudah masuk di blogindodex.com ya di sini ada sebuah pengumuman mengenai pelisingannya koin Bitgard Brice di bursa Indodex. Brice listing di Indodex dan di sini juga ada beberapa pemberitahuan. Halo member Indodex, dengan senang hati kami mengumumkan asset crypto baru yang akan ditambahkan ke marketplace Indodex pada minggu depan yaitu Bitgard Brice. Deposit Brice dengan jaringan BEP20 dimulai pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 pukul 14.00 dan trading dimulai hari Kamis 23 Maret 2023 pukul 14.00. Oke jadi untuk coin Bitgard Brice yang terdaftar di eksengsi Indodex itu menggunakan jaringan BEP20 ataupun jaringannya BNB Smart Chain. Untuk kalian melakukan deposit ini tepatnya di tanggal 22 Maret tetapi untuk ditradingkan atau Bitgard Brice bisa diperdagangkan di bursa Indodex itu per tanggal 23 Maret atau di esok harinya ya. Jadi H plus 1 setelah kalian melakukan sebuah deposit. Ini opsional untuk kalian yang memang ingin deposit silahkan tetapi menurut gue jangan ya karena memang menggunakan jaringan BEP20 itu biaya gaspinya cukup lumayan mahal ya. Jadi untuk gue sendiri pun masih berpikir 2 kali ya apakah gue mau melakukan sebuah deposit ke Indodex atau masih tetap gue hold di exchange yang lain. Dan disini mengenai Bitgard ini pun sudah disertakan juga ya mungkin untuk beberapa user dari Indodex sendiri supaya bisa mengetahui apa kira-kira itu proyek Bitgard Brice. Jadi kurang lebihnya disini telah disertakan ya mengenai tentang Bitgard. Jadi Bitgard Brice merupakan proyek crypto engineering yang diluncurkan pada bulan Juli 2021 dan Bitgard juga memiliki spesialisasi pada produk blockchain dan juga auditing. Dan salah satu pengembangan signifikan yang dilakukan oleh Bitgard adalah BRC20 blockchain di mana pada jaringan ini menawarkan nol gasp untuk melakukan transaksi crosschain. Bitgard Brice berada di peringkat 158 dari 22.830 aset cryptocurrency dengan harga di 0,60 di belakang, 4826 USD. Dan disini dari total supply-nya pun telah disertakannya kurang lebih sekitar 1 quadrillion dari total max supply-nya coin Bitgard Brice. Dan disini juga ada informasi lebih lanjutnya ya dan juga lebih lengkap mengenai coin Bitgard Brice. Jadi untuk beberapa member dari Indodex. Dan disini pun ada link untuk melanjutkan kira-kira apa proyek coin Bitgard Brice. Dan disini mengenai peringkat dan juga harga ini diambilnya berdasarkan di data coin market cap itu pertanggal 9 Maret ya. Jadi bukan pertanggal sekarang tetapi pertanggal 9 Maret. Jadi kurang lebih untuk coin Bitgard yang bakalan terdaftar di busa Indodex itu menggunakan jaringan BP20. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an kita kali ini terkait coin Bitgard Brice. Dan juga adanya sebuah pengumuman penting dari tim coin Bitgard di Twitter resminya coin Bitgard Brice. Bahwa menurut tim dan juga dev coin Bitgard sendiri dia telah menyatakan coin Bitgard itu bukan hanya sekedar omong kosong ya. Atau bukan hanya sekedar kata-kata saja dan bahkan dia juga memenuhi apa yang telah diinginkan dari beberapa army-arminya. Jadi sebelumnya itu beberapa army telah menginginkan bahwa harus diadakan mekanisme pembakaran bulanan. Dan itu pun dipenuhi oleh tim coin Bitgard dan juga dev coin Bitgard Brice. Dan mengenai pembahasan kali ini ternyata tim di balik coin Bitgard dan juga dev coin Bitgard Brice sendiri. Dia telah menyindir keras terhadap beberapa puder yang sekarang masih berkeriara terkait informasi coin Bitgard Brice. Bahwa coin Bitgard itu katanya skam, coin Bitgard itu bakalan rugpul dan bahkan coin Bitgard Brice pun tidak memiliki potensi. Tetapi di situ telah disindir secara keras dan juga ditegaskan terhadap puder-puder tersebut. Jadi coin Bitgard Brice ini telah memenuhi apa yang telah diinginkan oleh army-armenya coin Bitgard Brice. Nah mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an kita kali ini terkait coin Bitgard Brice. Dan apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun tanggapan pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.